Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel kedai koi jangan lupa tekan like dan juga subscribe dah ini di depan saya ini sudah ada 10 ikan koi kumpai temen-temen rata-rata kebanyakan sisik naga ya ini cuma ada satu ekor yang enggak sisik naga ini ada jenis kabuto nah ini rencananya mau aku lepas di kolam terpal belakang rumah ini kemarin aku baru aja iseng iseng-iseng ya iseng-iseng buat kolam nih ini tanpa filter tanpa pompa enggak ada airatornya juga nah ikan-ikannya nantinya itu akan aku masukkan di kolam yang tadi itu teman-teman Nah kalau tadi itu ukurannya 4x2x1 ya ini nanti akan dilepas di sana kita lihat perkembangan ikannya kira-kira bisa segede apa kalau misal kita lakukan pembesaran di kolam terpal dengan ukuran 4x2x1 soalnya kan biasanya saya pembesarannya itu di empang teman-teman atau di kolam tanah jadi lebih cepat ya Nah ini kita lihat perbandingannya kira-kira selisih jauh nggak ini Nah ini disini sudah aku kasih juga benih ikan nila soalnya kemarin ikan nilaku baru aja beranak jadi ada banyak banget aku taruh di kolam itu juga ukurannya masih kecil-kecil nah ini kita lepaskan ini ada jenis kikoryu slayer sisik naga ini warnanya orange ini percobaan 10 ekor terlebih dahulu teman-teman next akan kita lepasin lagi beberapa ikan ikan koi slayer di kolam ini ini airnya sudah dua mingguan ya jadi air sudah dilakukan pematangan terlebih dahulu jadi bukan air baru kemudian langsung diisikan jadi ini air sudah dua minggu running dan ini tanpa filter tanpa aerator nanti tinggal kita kasih makan aja ikannya tiap hari sebelumnya sudah aku tes dua ekor dan ikannya masih hidup dua ekor ikan koi slayer dan ikannya masih hidup dan ini kita coba 10 ekor next akan kita lepasin lagi beberapa ikan tuh ikannya ikan koi slayer dan buat kalian yang ingin beli ikan koi slayer di kedai koi caranya mudah banget tinggal bisa diklik di deskripsi ya kalian bisa beli pakai e-commerce ada Tokopedia ada juga Shopee pengiriman bisa ke seluruh Pulau Jawa kemudian bisa juga pengiriman melalui ekspedisi khusus ikan bisa juga pakai ekspedisi kereta api biar lebih cepat dan itu bisa untuk banyak ikan sampai 50-100 ekor ikan kalau misal pakai ekspedisi kereta api atau ekspedisi khusus ikan kalau misal pakai e-commerce Tokopedia atau Shopee itu bisa 5 sampai 10 ekor aja teman-teman ya jadi terbatas Oke ini sudah aku masukkan semua teman-teman dan Oke kita cek beberapa kolam ya ini aku punya 12345 kolam nah ini kolam yang kedua ini aku isi ikan predator ini ada jenis aligator garto sama ada ikan toman disini ada tiga ekor jenis ada tiga ekor ikan dua ekor aligator sama satu ekor tomana yang disebelahnya ini ini ada ikan koi teman-teman ini koleksi jadi selain memperjual belikan ikan koi saya juga termasuk penghobi ikan koi nah jadi ini koleksi-koleksi ikan saya nah warnanya merah-merah banget ya warnanya merah tuh ini aku kasih makan wish rebutan seru banget nih teman-teman semuanya sudah jinak tuh warnanya merah-merah teman-teman merah strong ya merah strong we dan buat kalian nih yang mau mampir di kedai koi monggo lokasinya ada di gresik jawa timur kecamatan panceng desa prupuh ya yang dekat bisa monggo langsung merapat kalian bisa cari di maps dengan kata kunci kedai koi fish nanti akan langsung diarahkan ke sini Oke mungkin demikian video pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh